5 tempat di dunia bagaikan kepingan surga yang jatuh ke bumi dan terlihat tak nyata di dunia ini ada banyak sekali hal-hal menakjubkan yang merupakan hasil karya yang maha kuasa yang bisa kita nikmati apalagi saat ini pergi ke tempat tenang dengan pemandangan alam yang indah sudah menjadi tren di kalangan para wisatawan beberapa tempat indah yang akan kita ulas kali ini berada di berbagai penjuru dunia salah satunya Indonesia bahkan saking indahnya tempat-tempat ini mampu membuat kita terhipnotis walau tidak kita kunjungi secara langsung hanya memandang foto saja atau melihat cuplikan videonya kita seolah-olah dibawa kebalahan dunia yang seolah tidak kenyata nah berikut ini kami sajikan 5 tempat di dunia bagaikan kepingan surga yang jatuh ke bumi dan terlihat tak nyata Wasteka Potosina Wasteka Potosina adalah kawasan spektakuler di bagian tengah Meksiko di negara bagian San Luis Potosi, Meksiko daya tarik yang paling menakjubkan dari tempat ini adalah aliran sungai yang menyatu dengan air terjun serta gua yang menakjubkan Meksiko terkenal di daerah sekitar mereka karena air terjunnya yang biru hutan hijaunya, ngarah yang luas dan keindahan alam yang luar biasa namun banyak pusatawan luar negeri yang belum mengetahui keindahan alam mereka Wasteka Potosina terkenal dengan banyaknya air terjun yang menakjubkan salah satunya adalah air terjun tamul atau kaskade de tamul terkenal dengan airnya yang biru kehijauan air terjun tamul merupakan gabungan dari dua sungai yang menyatu yakni Sungai Galinas dan Sungai Santa Maria hingga menghasilkan debit air besar di air terjun tamul yang membentang hingga 300 meter kemudian ada air terjun de Dios atau dikenal dengan nama Puente de Dios salah satu air terjun yang lebih terkenal di daerah tersebut air terjun ini cenderung lebih ramai dikunjungi oleh para wisatawan dibandingkan dengan air terjun lainnya karena Puente de Dios memiliki air yang sangat jernih lompatan tebing yang bagus dan berlatar hutan yang indah masih di huasteka Potosina ada kaskadas El Meco kaskadas El Meco adalah air terjun bertingkat dengan pemandangan menakjubkan yang terletak di kota kecil Naranjo air terjun yang pesona ini terpencil dan indah dan belum tersentuh oleh para wisata komersial dan masih sedikit diketahui oleh turis Amerika pada umumnya air terjun kravika air terjun kravika merupakan air terjun dengan landscape pemandangan yang indah yang berada di Herzegovina, Serbia air terjun ini terbentuk akibat pergerakan tektonik dan pergolakan dataran tinggi kapur tempat mengalirnya Trebizat, sungai yang mengalirkan air terjun air terjun ini berada di lahan pribadi milik seorang dermawan yang dibuka untuk kaum wisatawan dan juga dijadikan sebagai salah satu taman alam air terjun ini memiliki ketinggian 25 meter dan kedalaman hingga 120 meter di area air terjun kravika terdapat cafe kecil, ayunan tali, area piknik, dan tempat berkema waktu terbaik untuk berkunjung ke lokasi air terjun adalah selama musim semik yaitu ketika musim gugur mencapai puncaknya dan landscape kresang di area air terjun berubah menjadi hijau cerah Bali, Indonesia Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita sudah sering mendengar akan keindahan pulau yang berada di antara pulau Jawa dan Lombok ini bukan hanya di Indonesia, Bali juga merupakan primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia Lokasi wisata yang berada di Bali antara lain Kuta dan sekitarnya seperti Legian dan Seminyak daerah timur kota seperti Sanur pusat kota seperti Ubud dan daerah selatan seperti Jimbaran Nusa Dua dan Pecatu Pura Tanah Lot Pantai Padang-Padang Danau Beratan Bedugul Garuda Wisnu Kencana Pantai Lovina dengan lumba-lumbanya dan masih banyak yang lainnya Frelo Bune Frelo Bune Frelo Bune merupakan situs bersejarah berupa keindahan alam yang dipadu dengan arsitektur yang berada di muara Sungai Buna dekat desa atau kota Blagats, Tenggara Mostar, Bosnia, dan Herzegovina Situs Frelo Bune terdiri dari mata air Sungai Buna dan biara era Ottoman abad ke-16 yang menakjubkan yang dikenal sebagai Blagats Tekija Frelo Bune yang berarti mata air Buna dalam bahasa lokal adalah nama mata air kars yang kuat dan deras Mata air tersebut melahirkan Sungai Buna yang muncul dari sebuah gua di bawah tebing yang menjulang tinggi Perairannya yang sebening kristal berasal dari gunung Veles di dekatnya dan menyember keluar gua dengan kecepatan yang mengesankan sekitar 43.000 liter per detik ini menjadikan Frelo Bune adalah salah satu mata air terbesar dan terkuat di Eropa dikelilingi oleh tebing terjal dan tumbuh-tumbuhan yang rimbun kawasan ini mengundang pengunjung untuk menikmati suasana yang tenang sambil belajar tentang masa lalu kawasan tersebut Dengan pemandangan yang indah Frelo Bune telah menjadi tempat favorit bagi para fotografer dan instagramer menawarkan banyak kesempatan untuk mengabadikan gambar yang tak terlupakan Air Terjun Bawah Laut Mauritius Pulau Mauritius merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di bagian barat daya Samudera Hindia Terdapat beberapa tempat yang unik salah satunya adalah Air Terjun Bawah Laut atau Underwater Waterfall yang menjadi ikon dan keajaiban alam di negara Mauritius Letak Underwater Waterfall berada di tepi laut kota Lemorne yang memiliki jarang sekitar 50 km dari Port Louis, ibu kota Mauritius Nah, fakta menariknya tentang Air Terjun Bawah Laut ini adalah Sebenarnya aliran yang terlihat turun ke dasar laut tersebut bukanlah Air Terjun melainkan pasir dan lumpur yang mengalir ke dasar laut sehingga menciptakan ilusi optik Hamparan pasir dan lumpur yang mengalir ke dasar laut bisa terlihat karena memiliki kualitas air laut yang sangat jernih Pada tempat yang terlihat seperti Air Terjun Bawah Laut tersebut terdapat titik penurunan dasar laut sejauh 4000 meter ke dalam laut Kondisi tersebut juga tidak berbahaya bagi para wisatawan yang ingin berkunjung wisatawan diperbolehkan untuk menyelam maupun surfing serta menikmati keindahan wisata bawah lautnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!